Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman di hadapan saya ini adalah jeruk tekopon dihasil sambung atau pelasi dari pohon kawista jadi bawahnya ini adalah pohon kawista teman-teman dan inilah perkembangannya yang yang kemarin ada di video sebelumnya tujuan saya adalah ya iseng-iseng lah saya tes apakah bisa ternyata sangat subur sekali perkembangan teman-teman perkembangannya dibandingkan dengan jeruk tekopon saya yang yang asli yang kebun ternyata mungkin karena dibawahnya akarnya ya sudah apa namanya akar penggunaannya sudah kemana-mana sehingga dia subur nah ini satu lagi ada telur-telur pupu-pupu yang akan jadi bulan nanti harus dibuang teman-teman minimal dibuang kalau enggak nanti habis jauh nah ini jauh aslinya e-kawista aslinya ini harus dibuang teman-temannya kalau enggak kalah nanti tapi nanti kalau udah besar bahan batangnya ini tetap ini didongkil juga karena ini untuk bonsai teman-teman bahan bonsai dia menjelang dia besar ini dimanfaatkan dua atasannya di topworking dengan jeruk tekopon ini juga teman-teman ini ada ada lagi telur telur kupu-kupunya ini harus diambil nih teman-teman dibuang dia kalau enggak ada nanti akan menetas akan menetas menjadi kupu-kupu sebelum menjadi kupu-kupu dia menjadi ulat dulu dan habis digundulin nanti taunya ini seharusnya dipestisida teman-teman tapi karena masih sedikit tidak saya lebih pesticida ini juga hanya ini saya sambung dengan jeruk pastori tapi pertumbuhannya tidak tidak secantik Hai yang jeruk tekoponnya mungkin enggak kurang cocok dia atau apa enggak tahulah cuma saya belum bisa maaf kemarin ini tak bisa membuat apa namanya video topworkingnya atau okulasinya caranya karena memang saya belum apalah belum ada kameramen juga belum ada alatnya juga untuk sambil mengokulasi sambil apa namanya itu sambil mengerekam itu belum ada nanti-nantilah depannya kalau ada rezeki teman-teman ya kita buat cara okulasinya videonya oke lah sekian dulu teman-teman ya terima kasih bersama yakum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati